Selamat pagi Filipi 4 ayat yang kedua sampai 4 Demikian firman Tuhan Yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan Ayat yang keempat demikian firman Tuhan Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan bersuka citalah Puji Tuhan Bapak ibu saudara Kita tahu bersama kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus Ketika Paulus sering berada dalam penjara Dan kalau kita melihat Pasal 4 mulai dari ayat yang kedua sampai yang ke sembilan Disini Paulus menuliskan tentang nasihat terakhir kepada jemaat Filipi Karena pada saat itu Terjadi perpecahan Pada jemaat Filipi Disini kita tidak akan membahas Semua nasihat yang disampaikan oleh Paulus Tapi kita akan membahas ada 3 nasihat Yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi Mari dengan cepat saja nasihat yang pertama Itu adalah sehati sepikir dalam Tuhan Saya akan bacakan bagi Bapak ibu saudara ayat yang kedua Ewo dia ku nasihati dan sintike ku nasihati Supaya sehati sepikir dalam Tuhan Bapak ibu saudara Disini kita bisa melihat Dimana Paulus menesihatkan kepada teman-temannya Untuk sehati sepikir dalam Tuhan Karena kita sebagai kesatuan tubuh Kristus Harusnya untuk kita menjadi sehati dan sepikir Kita harus meninggalkan segala Kepentingan pribadi kita Ketika kita datang untuk melayani Tuhan Untuk kita menjadi sehati dan sepikir Kita harus meninggalkan semua kepentingan pribadi kita Dan kita mengutamakan kepentingan Tuhan Kita mengutamakan kepentingan pelayanan Dan pertanyaannya Kenapa kita harus sehati sepikir Kenapa kita harus sehati sepikir Dalam Tuhan Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 Demikian firman Tuhan Tetapi aku menesihatkan kamu Saudara-saudara demi nama Tuhan Kita Yesus Kristus Supaya kamu seia sekata Dan jangan ada perpecahan diantara kamu Tetapi sebaliknya Supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir Puji Tuhan Kalau kita melihat dalam ayat ini Disitu dikatakan supaya kita erat bersatu Dan sehati sepikir Kita harus seia dan sekata Kita sebagai kesatuan tubuh Kristus Mari kita sebagai orang percaya di tempat ini Mari kita seia sekata Supaya tidak terjadi perpecahan diantara kita Sehingga kita dapat bersatu Dan menjadi sehati sepikir dalam Tuhan Dan kalau kita melihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-2 Filipi 2 ayat yang ke-2 Demikian firman Tuhan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Bapak ibu saudara Mari sekali lagi saya mengingatkan kita Mari kita sehati Dan sepikir dalam Tuhan Kita satu kasih Satu jiwa Dan satu tujuan Untuk melayani Tuhan Dan nasihat yang kedua dengan cepat saja Nasihat yang kedua yang disampaikan Paulus Itu adalah saling menolong Atau saling membantu Mari kita buka kitab kita dalam Filipi 4 Ayat yang ketiga Filipi 4 ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos Temanku yang setia Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang bersama dengan aku Dalam perkabaran Injil Bersama-sama dengan Clemens Dan kawan-kawanku segerja yang lain Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan Kalau kita melihat dalam ayat ini Disini Paulus kembali menasihatkan kepada jemaat Filipi dan Sun Sugos Teman yang setia Disitu dikatakan Tolonglah mereka Marilah kita sebagai Umat Tuhan Kita sebagai kesatuan tubuh Kristus Mari kita saling menolong satu sama lain Pada saat-saat ini Pada zaman ini Mungkin ada banyak orang yang di luar sana membutuhkan pertolongan kita Ada banyak orang yang di luar sana membutuhkan bantuan Mari kita sebagai orang percaya Kita sebagai kesatuan tubuh Kristus Mari kita saling menolong satu sama lain Kita membantu satu sama lain Kita saling memperhatikan satu sama lain Karena itu adalah Contoh salah satu gaya hidup Kristus Dan kalau kita melihat dalam Galatia 6 Ayat yang kedua Galatia 6 Ayat yang kedua Disitu dikatakan Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Bapak Ibu ayat ini sangat jelas mengatakan Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Agar kita memenuhi hukum Kristus Mari kita sebagai orang percaya Kita saling menolong satu sama lain Kita saling memperhatikan satu sama lain Agar kita dapat memenuhi hukum Kristus itu Dan nasihat yang ketiga Yang disampaikan oleh Paulus Itu adalah bersuka citalah Mari kita baca ayat yang keempat Dalam Filipi 4 Demikian firman Tuhan Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi ku katakan kepadamu Bersuka citalah Bapak Ibu saudara-saudara Suka cita seharusnya menjadi bagian kehidupan orang percaya Suka cita yang dimaksud disini bukanlah Suka cita yang bersifat duniawi Atau hanya sementara Yang bergantung kepada hal-hal yang lahirnya semata Bukan Tetapi yang dimaksud disini adalah Persifat yang kekal Yang diberikan oleh Rukudus keluar dalam hati kita Sehingga dalam keadaan apapun Dalam situasi apapun Kita bisa tetap bersuka cita Kalau kita melihat Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh jemaat Yang ada di Filipi Rasul Paulus meminta kepada mereka Untuk tetap bersuka cita Dan kalau kita melihat contoh dalam Alkitab Paulus sendiri Ketika dia berada dalam penjara Disitu kita bisa melihat Dia sedang berada dalam penderitaan Tetapi Paulus tetap bisa bersuka cita Karena apa Karena Injil mendapat kemajuan Sehingga banyak orang di dalam penjara Dapat menerima Yesus Kemudian percaya Karena mendengar Injil yang disampaikan oleh Paulus Dan pertanyaannya Kenapa kita harus bersuka cita Karena kita beroleh keselamatan dari Allah Dalam Kristus Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 Disitu dikatakan Sebaliknya bersuka citalah Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya Bapak ibu saudara Kalau di bagian lain dalam 1 Thessalonica 5 Ayat yang ke-16 Disitu dikatakan Ini menjadi ayat terpendek Salah satu menjadi ayat yang terpendek dalam Alkitab Disitu dikatakan Bersuka citalah senantiasa Disini saya menggarisbawahi kata senantiasa Kata senantiasa ini Berarti dalam keadaan apapun Baik sakit Maupun kita susah Dalam keadaan apapun Dalam situasi apapun Kita harus tetap bersuka cita Amen Puji Tuhan Inilah menjadi ketiga nasihat Yang dapat saya sampaikan Yang kita dapat pelajari oleh Paulus Kita sebagai orang percaya Kita harus satis pikir dalam Tuhan Kita harus saling menolong Satu sama lain Dan kita tetap bersuka cita Dalam keadaan apapun Saya tidak panjangkan Kebenaran firman Tuhan Pada pagi hari ini Mari kita tunuhkan kepala Kita mau satu dalam doa Segala pujian syukur Kemeniakan hanya kepadamu Tuhan Pada pagi hari ini Di hari yang baru ini Kalau kami boleh ada Itu semua bukti Anugram yang tak pernah habis Bagi kehidupan kami Tuhan Dan pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan Renungan firmanmu Yang kembali mengingatkan kami Untuk satis pikir Saling menolong satu sama lain Dan tetap bersuka cita Dalam keadaan apapun Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Biarlah roh kudus Yang terus berbicara Dalam setiap kehidupan kami Dan aktivitas kami selanjutnya Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan Biarlah engkau yang terus Menyertai kehidupan kami Sehingga mempunyakan kerjakan itu berhasil Karena engkau Dalam nama Yesus Kamu sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!